Gala Sky Girang dapat hadiah spesial dari Fuji Utami alias Fuji di hari ulang tahunnya yang dirayakan dengan penuh istimewa. Seperti yang kita ketahui selebgram Fuji Anti Utami Putri atau Fuji ikut meramaikan tren TikTok yang diiringi lagu, Gala Bunga Matahari, dari Sal Priyadi. Tren konten dari lagu ini digunakan untuk membagikan kenangan bersama orang terkasih yang sudah meninggal dunia. Melalui tren tersebut, Fuji mengenang kakaknya, Bidi Andrian Shah dan kakak iparnya, Vanessa Angel, yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada 4 November 2021. Pada saat kecelakaan tragis itu terjadi, anak dari Bidi dan Vanessa, Gala Sky, selamat meskipun mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Namun, Gala, yang saat itu belum benap berusia 2 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Kini, Gala diasuh oleh kakek dan neneknya, serta om dan tantenya dari keluarga Bibi, selain itu kasus penggelapan uang Fuji Anti Utami atau Fuji oleh ex-manajernya sendiri ikut di komentari Eli Sugigi. Ia ingat bahwa jauh sebelum Fuji, sudah pernah ada artis yang mengalami nasib serupa. Ada artis yang udah meninggal dulu, tenar banget. Dia sakit dan uangnya dicolong, ungkap Eli Sugigi kepada di kawasan Warung Buncit, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024. Total kerugian artis yang dimaksud Eli Sugigi pun tak jauh berbeda dari Fuji. Itu gak kesebar di media, tapi saya tahu. Kejadiannya zaman dulu, dan itu sampai Rp 1 miliar, kisah Eli Sugigi. Bedanya, pelaku pencurian terhadap artis yang dimaksud Eli Sugigi ada dua orang. Baik menir maupun asisten sang artis sama-sama gelap mata karena memikirkan keuntungan pribadi. Asisten sama manajernya mikir, kalau artisnya meninggal, mereka gak dapet apa-apa. Jadi pas artisnya sakit, buru-buru disikat, jelas Eli Sugigi. Tidak dijelaskan detail oleh Eli Sugigi, siapa artis yang ia maksud. Ia cuma mengatakan bahwa perbuatan menir dan asisten artis tersebut sama keterlaluannya dengan ex-menir Fuji. Gak boleh itu kayak gitu ya, dosa, ucap Eli Sugigi. Eli Sugigi sendiri sebelumnya ikut membela Fuji dalam kasus penggelapan Rp 1, 3 miliar yang dilakukan ex-manajernya, Batara. Eli yakin Batara cuma mencari simpati publik dengan dalih mendapat gaji kecil dari Fuji. Komisinya gede kali, kata Eli Sugigi, dalam wawancara lain dengan tim cerita Fuji memberi gaji rendah ke ex-menir muncul usai Polres Metro Jakarta Barat memberikan keterangan terkait penangkapan Batara atas dugaan penggelapan senilai Rp 1, 3 miliar. Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat, AKP Tommy Kurniawan menyebut Fuji cuma menggaji Batara Rp 500 ribu per bulan. Namun, Batara juga dijanjikan komisi 5-10 persen dari setiap kontrak kerja sama Fuji dengan pihak ketiga. Selain itu ayah Fuji Utami, Haji Faisal angkat bicara terkait mantan menir sang putri yang kini berhasil diringkus kepolisian terkait penggelapan dana. Haji Faisal menyebut bahwa kasus terhadap Batara, mantan menir Fuji Utami tetap dilanjutkan. Jadi kalau masalah manajernya Fuji itu kasusnya berlanjut kalau tidak ada suatu solusi-solusi yang bisa menyelamatkan apa yang sudah dialami.